Selamat pagi, rekan-rekan media. Pagi hari ini, Pores Janjur akan meredis atas pengungkapan kasus pembunuhan yang berhasil dilungkap oleh tim gabungan dari Satresgen Pores Janjur dengan Prosek Pacet yang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, sekitar pukul 12.00 di penginapan Sarongge, Palai, kamar nomor 5, kampung Sarongge, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet. Jadi ini berhasil diungkap atas adanya temuan seorang lelaki yang ditemukan di kamar mandi. Jadi saat itu kita melihat ada hal yang kecurigaan dari pihak polisian karena melihat korban ini seolah-olah bunuh diri. Jadi ditemukan berada di kamar mandi dengan kondisi tangannya tersayat. Urat nadinya di saya, kemudian ditemukan tater dan di kamar mandi juga kucuran airnya juga seolah-olah menyala. Jadi kita juga menaruh kecurigaan bahwa ini tidak wajar. Jadi kami lakukan untuk menyelidiki dari sini dan melakukan otopsi terhadap korban. Jadi hasil otopsi pada saat itu dilakukan memang panggilan kematiannya adalah karena kehabisan darah. Yang diduga karena juga ada potongan di urat nadinya di korban. Kemudian kami melaksanakan penyelidikan dengan tim gabungan yang sudah ditentu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan berhadap satisaksi atau atas karansiasi yang kita nyatakan keterangan. Yaitu dari pihak pengelola dari penginapan. Memang pada saat di TKP itu tidak ditemukan CCTV ya. Jadi kami melakukan pencarian terhadap pelaku ini melalui proses pemeriksaan berhadap satisaksi. Dan kemudian kita telusuri juga karena handphone korban ini juga tidak ditemukan pada saat di TKP. Jadi kami duga korban ke KP. Dan dengan terima kasih kalau kita lengkap dan kita tangkap pelakunya itu merupakan teman dari korban. Yaitu atas inisial AS dan antara korban dengan pelaku ini sudah berteman selama kurang lebih 2 tahun ya. Dari tahun 2020 saya saling mengenal. Motif yang kejahatan yang pembunuhan yang terjadi karena memang pada saat kejadian. Sesaat sebelum kejadian antara pelaku dengan korban ini memang berjanji untuk bertemu. Terima kasih telah menonton!